Kalau presiden di Amerika baca buku, itu artinya nganggur. Iya, iya. Kalau di Indonesia memang harus banyak baca buku. Karena banyak nganggurnya. Karena banyak nganggurnya. Kalau saya lihat-lihat, kamu punya karakter dan ciri-ciri sebagai istri soleha. Itu ciri-cirinya tuh kelihatan. Mana kaya ciri-cirinya? Itu ciri-cirinya kamu nurut suruh nyodorin tangan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Rahman Ahdori. Di sesi yang berkah ini, kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan sosok Keh Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau insya Allah pada tanggal 16 ini akan haul. Dan keluarga besar Gus Dur sedang mempersiapkan itu. Karena itu, di sesi kali ini khusus kita akan berbincang dengan salah seorang penulis humor Gus Dur yang juga merupakan redaktur pelaksana di NO Online. Assalamualaikum Mas Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Fatoni. Gimana? Sedang sibuk apa ini sehari-hari? Sehari-hari sibuk editing aja. Editor. Editor di NO Online. Nulis beberapa buku, buku bersama ya gitu ya. Entah itu ensiklopedi, terus buku sosial humaniora, sejarah, ulama-ulama nusantara. Tapi untuk dokumentasi pribadi saja. Jadi memang ini juga ada kaitannya dengan lahirnya buku humor juga sebetulnya. Oke, oke. Jadi memang produktif sehari-hari ya. Ngurusin tulisan, editing, kemudian ya mencari jejak-jejak, jejak-jejak sejarah yang perlu ditulis ulang gitu ya. Ya. Ya, produktif. Sangat produktif kayaknya. Produktif di, ya karena pekerjaan aja. Iya, iya, iya. Oke, Mas Fatoni mungkin banyak pemirsa suara NO yang belum tahu nih. Mas Fatoni itu, gimana awal mulanya bisa berada pada lembaga pengurus besar Nantutul Ulama di NO Online? Mungkin bisa diceritakan dulu. Yang kemudian kenapa harus menjadi seorang penulis gitu? Mungkin ada ketertarikan tersendiri sejak SMA atau gimana? Itu sebetulnya sudah saya geluti itu sejak SMP. Di situ mulai diajarkan bagaimana menulis dengan baik dan benar. Karena modal ilmunya itu sudah ada bahasa Indonesia. Ya, di SD juga sebetulnya sudah ada. Cuma karena untuk kebutuhan menulis itu, ilmu untuk menulis itu sebetulnya sudah kita bisa dapatkan itu di SMP ketika mendapat banyak materi tentang bahasa Indonesia. Betul, betul. Di situ juga diajarkan bagaimana menulis dengan baik secara ilmiah. Metodologinya itu sudah diajari sejak SMP. Tapi ya karena menulis bahasa Indonesia gitu ya, jadi ada urutan-urutannya itu juga materi itu juga diteruskan di SMA. Ada kaidahnya yang harus. Yang menulis populer itu, itu saya mulai itu ya ketika mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya, menulis populer ya. Opini, cerpen, puisi gitu. Nah itu saya mulai menulis soal-soal populer itu di mahasiswa ketika bersama-sama tim pergerakan waktu itulah gitu. Teman-teman pergerakan gitu. Teman-teman pergerakan. Melaksanakan kajian rutin setiap hari minggu, buku dengan tema tertentu. Terus tindak lanjut atau follow up-nya itu ya menulis gitu. Jadi kita termotivasi ketika kita diskusi apapun tidak akan berdampak. Kalau tidak ditulis. Kalau tidak ditulis gitu. Tidak akan bertampak pada siapapun gagasan kita, pemikiran kita, argumentasi kita tidak akan bertampak kepada siapapun ketika tidak ditulis gitu. Di situ kita rame-rame termotivasi sama teman-teman untuk bikin buletin waktu itu media sederhana. Di situlah mulai rajin menulis dan sampai pada masuk di jajaran dapur redaksinya NO Online. Iya, itu prosesnya lama. Prosesnya lama ya. Mas Fatoni, kita mulai masuk ke ngobrolin soal sosok K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, sosok Gus Dur ini kan selain beliau seorang tokoh bangsa, kemudian punya pemikiran luas, argumentasinya juga baik, bagus, dan ya pemikir lah. Tokoh agama juga gitu. Tapi beliau itu punya keunikan yang lain, yaitu humor. Jadi segala apapun kondisi yang ada, segala masalah itu dihadapi dengan humor, dengan canda tawa, dan riang gembira. Kira-kira gitu ya. Nah, saya memang cukup sering melihat tulisan-tulisan mas Fatoni soal humor Gus Dur. Yang kebetulan mas Fatoni ini menerbitkan buku namanya Kitab Humor Sepanjang Masa. Di sini juga banyak humor-humurnya Gus Dur yang ditulis ulang soal mas Fatoni. Nah, mungkin kita akan coba tanya-tanya mas Fatoni ya. Ini kan bentar lagi akan haul Gus Dur. Mungkin kita akan bertanya ke mas Fatoni. Gimana awal mulanya mas Fatoni tertarik untuk menulis tentang Gus Dur atau tentang humornya? Apa memang pernah ketemu Gus Dur sebelumnya? Ketemu Gus Dur itu saya hanya beberapa kali ketika masih jadi mahasiswa. Tahun? Tahun 2008-2009. Di Ciganjur? Enggak, di sini, di PBNU. Oh, di PBNU. Jadi, 2007 itu sudah mulai 2007, 2008, 2009 tuh. 2009 kan terakhir ya. Tahun-tahun terakhir Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur meninggal di RSCM, kita sama teman-teman itu sedang berdiskusi di dalam ruang perkuliahan. Dan ketika beliau ke PBNU, ke ruangan di pojok lantai 1 itu, itu saya sering papasan. Cuma mau cium tangannya itu segan. Tapi kalau ngobrol langsung pernah? Kalau ngobrol langsung belum pernah. Empat mata belum ya? Belum pernah. Kalau mendengarkan pidiatonya langsung di acara PBNU itu itu pernah? Pernah, pernah. Apa? Waktu itu yang dibahas apa? Ya, terkait dengan momen ini ya. Banyakan sih terkait dengan persoalan-persoalan politik, demokrasi, kebinekaan, keindonesiaan gitu ya. Termasuk ya, seperti biasa beliau kemas dengan tradisi keilmuan pesantren beliau gitu. Humor itu ya. Nah, termasuk salah satunya itu, dikemas dengan humor. Oke, oke. Mas Fatoni, lalu mulai sejak kapan ketika Mas Fatoni berada pada posisi dapur redaksi online, kemudian menulis soal humor-humor itu apa yang menginspirasinya? Apa karena memang pembacanya banyak gitu? Apa-apa-apa gitu yang memotivasi Mas Fatoni cukup sering menulis humor Gus Dur? Jadi yang paling melekat dan dikenal oleh masyarakat luas pada orang-orang NU gitu ya. Pengurus-pengurus NU, apalagi Kiai-Kiai NU, kalangan pesantren itu humornya. Humornya. Jadi sebelum kita menjadi kaum urban yang melanglang buanan dari kampung ke kota pun, itu kita itu sering, sudah sering kali mendengar pengajian Kiai NU, pengasuh-pengasuh pesantren gitu ya, yang ngisi pengajian di desa-desa, di kampung-kampung itu mesti diselipkan dengan humor. Jadi humor itu memang sudah jadi makanan sehari-hari masyarakat. Iya. Yang memang diperkuat ya, tradisinya itu selalu diperkuat oleh ulama-ulama dan Kiai-Kiai pesantren yang ngisi pengajian di kampung-kampung gitu. Jadi ketika bertemu dengan Gustur, beliau selalu membawa humor di berbagai macam forum yang beliau ikuti, baik level masyarakat di tingkat bawah sampai level global, level nasional gitu. Level nasional, level global, level internasional, pertemuan. Dan kita cerita itu banyak sekali lah. Memang karena sosoknya jenaka ya. Iya. Jenaka banyak yang di, ceritanya nggak habis lah. Cerita humornya nggak habis. Jadi humor juga memang jadi ini juga, jadi media. Jadi media kultural lah gitu ya. Jadi diplomasi kultural bagi seorang Gustur itu. Iya. Diplomasi kultural untuk mencairkan suasana, baik ketika ketemu dengan Clinton gitu kan, ketemu dengan Jaguas Chirac di Perancis, terus Raja Arab Saudi, Raja... Diplomasi humornya dipakai. Diplomasi global yang menurut beberapa orang itu memang harus diikuti dengan serius dan lain sebagainya, tetapi Gustur dengan kecerdasan dan wawasan luar biasanya itu bisa membawa obrolan-obrolan yang dianggap wartawan dan dianggap beberapa kalangan itu akan berlangsung serius dan lain sebagainya, itu terpatahkan. Iya, iya, iya. Jadi terpatahkan itu menurut saya itu menarik itu. Jadi dari yang salah satu yang istimewa dari buku ini sebetulnya pengantar Tua Umum PBNU, Gus Yahya, yang mengatakan bahwa memang humor ini, menurut dia itu humor itu realitas dialog yang terpatahkan. Realitas dialog yang terpatahkan. Iya, jadi dialog yang terpatahkan itu jadi dagelan, jadi humor, jadi banyolan gitu. Jadi sebetulnya menurut Gus Yahya, ini sebetulnya para pelawak-pelawak itu sebetulnya ini juga, filosof juga. Iya, orang-orang pintar lah ya, cerdas balik tidak ya. Yang tadinya mau jadi filsafat tapi terbentur, terbentur realitas akhirnya patah dan jadi humor, jadi dagelan. Iya, iya. Jadi mau jadi filosof itu gak jadi. Gak jadi, akhirnya jadi dagelan, pelawak ya. Oke, Mas Patoni, tapi kalau tadi kan bicara soal pandangan Mas Patoni terkait dengan humor Gus Durnya. Kalau bicara soal fenomena sendiri, Mas Patoni bicara fenomena humor yang mungkin bisa diambil dari sekutu ini. Pesantren kan tadi Mas Patoni kan nyinggung soal pesantren yang memang komunikasinya kerap kali menggunakan pendekatan humor. Nah kalau yang pola-pola seperti itu, menurut Mas Patoni sekarang masih relevan gak? Masih sangat relevan, apalagi sekarang itu memang masyarakat kita itu memang kering dengan, ya semakin kering dengan humor, semakin kering dengan canda tawa. Karena apalagi sekarang dihadapkan pada istilah-istilah baru kayak baper. Iya, iya. Jadi sebagian orang atau sebagian masyarakat itu enggan untuk bercanda, berhumor, takut lawan bicaranya itu baper dan lain sebagainya. Ya tentunya itu untuk sebagian orang aja. Apalagi ketika humor yang menjadi media kritik. Kalau bahasa sekarang itu roasting ya? Iya. Humor yang jadi media merosting kelompok tertentu, pejabat, penguasa dan lain sebagainya gitu ya. Humor sebagai media kritik terhadap kebijakan penguasa dan lain sebagainya. Itu justru terbatasi dengan khawatiran untuk menyampaikan kritik itu, takut dijerat dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Sehingga beberapa komika, beberapa stand up komedian itu juga sekarang rada khawatir dengan hal itu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sekarang itu sedang kering humor gitu ya, krisis humor itu bisa dikatakan iya. Komunikasi dengan humor itu masih relevan dengan kondisi bangsa kita. Sehingga menurutku humor ini masih sampai kapanpun ya, sampai kapanpun itu masih sangat relevan untuk mencairkan suasana. Apalagi dengan fenomena-fenomena tadi itu, kritik dengan, dikemas dengan humor itu sekarang itu berapa kalangan itu khawatir di semprit dan lain sebagainya gitu. Khawatir kena lah ya. Oke, mas Patoni tapi sosok Gus Dur selain soal humornya tadi. Menurut mas Patoni, Gus Dur ini sosok yang seperti apa? Setelah membaca, menulis dari gagasan-gagasan Gus Dur tadi. Gus Dur itu lintas, kecerdasannya itu melintasi, lintas dimensi. Lintas dimensi. Kecerdasannya itu lintas dimensi. Jadi kalau saya menggambarkan Gus Dur itu ya kiai, seorang kiai, iya seorang ulama, iya seorang budayawan, terus humanis gitu. Ini stand up comedian gitu ya. Luralis, humoris gitu. Dan satu sisi, Gus Dur itu bisa mengemas bahasa, mengemas penyampaian dia itu ya bisa diterima oleh masyarakat berbagai macam lapisan gitu ya. Ketika beliau berbicara di depan masyarakat grassroot, masyarakat bawah, masyarakat kampung ya bahasa beliau itu ya bisa menyesuaikan gitu. Sampai ketika beliau pun berbicara, berdiplomasi dengan tokoh-tokoh dunia gitu. Jadi bahasanya itu bisa menyesuaikan gitu. Tapi ya satu, yang ini, yang tidak akan pernah lepas dari Gus Dur ketika berkomunikasi dengan berbagai macam lapisan masyarakat itu. Humor itu? Humor itu. Oke, karena Mas Patu ini tadi sudah kita singgung bahwa menulis, kemudian membaca soal humor Gus Dur. Ini saya mungkin pengen bertanya, humor Gus Dur yang mana yang favorit oleh, yang sering dibaca oleh Mas Patu ini atau sering lagi-lagi disampaikan ke teman-teman nih? Ya salah satunya humor khas Gus Dur yang itu justru kritik, otokritik terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Contohnya kayak gimana? Boleh ceritain gak? Contoh ketika Gus Dur itu banyak beberapa teman dan beberapa teman terus beberapa sebagian masyarakat itu mendesak Gus Dur itu mundur dari presiden. Ya Gus Dur enteng saja menjawabnya gitu kan. Ya gimana saya mau mundur, maju aja masih dituntun gitu. Dan itu bikin suasana menjadi cair ya. Jadi yang tadinya suasana itu betul-betul tegang, memanas, serba, dianggapnya itu serba salah lah gitu ya. Dianggapnya serba salah mau menyampaikan ini salah, mau menyampaikan itu salah gitu. Termasuk ketika Romo Franz Magnisusenu juga sama itu. Gimana itu? Seharusnya sampein itu tuh sudah jadi guru bangsa aja, gak usah jadi presiden gitu. Itu konteksnya ketika Romo Magnis itu melihat banyak problem dan serangan-serangan politik lah gitu. Dari kelompok-kelompok dan lawan-lawan politik Gus Dur sehingga Gus Dur itu dilihat oleh Romo Magnisus itu sebagai seorang toko besar yang justru seharusnya tidak ada di tempat itu. Karena tempat itu itu penuh dengan kontroversi, penuh dengan gonjang-ganjing, penuh dengan intrik, polemik, dan lain sebagainya. Terus jawaban Gus Dur waktu itu apa ketika di... Ya sama gitu, itu awal salah satu awal muncul humor Gus Dur yang tadi itu, yang mundur seharusnya sampein jadi guru bangsa aja, gak usah jadi presiden gitu. Jadi ya lebih baik mundur saja gitu. Gimana saya mau mundur, orang saya jalan aja di... Ya dituntun gitu. Dituntun, ya iya iya. Itu kan artinya kan Gus Dur itu berusaha mencairkan suasana, kritik juga kan... Suasana yang panas ya. Kritik juga kan disasarkan ke dirinya sendiri bahwa kondisi dirinya itu memang ya seperti itu gitu. Iya, iya. Oke, yang lain apa nih Mas Fattoni? Mungkin yang masih diingat sama Mas Fattoni. Ya pasti banyak ya, karena kan disini didokumentasikan ya. Apalagi humor Gus Dur yang masih mungkin bisa diceritakan ke kita nih. Salah satu humor Gus Dur yang melekat disini, itu sebetulnya banyak. Terkait dengan kritik, orde baru, itu ya termasuk otokritik tadi ya terhadap dirinya sendiri. Karena Gus Dur itu kan salah satu tokoh yang suka berhumor, suka melemparkan jog, bercanda yang memang itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Terus humor terkait dengan tentara juga banyak. Gimana tuh coba? Nah, terkait dengan alutsista sih itu. Oke, oke. Terkait dengan alutsista. Jadi konteksnya ini angkatan laut gitu. Ketika ada perang gitu kan, ini kalau kondisi alutsista kita mengkhawatirkan seperti ini. Kalau kita kena serangan musuh, ini kapal laut kita bisa langsung tenggelam Gus gitu. Kalau kondisi alutsista kapal laut kita mengkhawatirkan begini. Berarti masih presiden waktu itu ya? Masih presiden, kata Gus Dur. Ya nggak usah, nggak perlu ada serangan terlebih dahulu, ini lama-lama juga tenggelam sendiri. Lama-lama tenggelam sendiri. Jadi nggak harus ada serangan. Iya, karena saking banyak dempulnya, banyak badan kapal laut kita itu ditambal oleh dempul. Dan dempul itu lama-lama bocor, kemudian kapal laut, angkatan laut kita itu tenggelam sendiri. Jadi itu kan sebetulnya kritik terhadap kondisi alutsista ini ya kita, alutsista TNI waktu itu. Ya tentunya sekarang udah canggih lah. Ya sekarang udah canggih. Oke, kalau yang lain, kalau tadi kan soal TNI waktu beliau jadi presiden. Kalau yang lain, yang bahas soal, yang lain misalnya soal demokrasi ada nggak? Mungkin di buku ini. Kalau di buku ini itu sebetulnya sebagian. Memang banyak yang humor soal Gus Dur ketika didesak untuk keluar dari istana tuh. Gimana itu? Yang di respon Gus Dur itu, dia tidak mau keluar dari istana tanpa mengantongi izin dari pejabat setempat yang sah gitu. Karena itu menurut Gus Dur bisa, dirinya bisa dianggap lari dari tanggung jawab dan wenang sebagai presiden gitu. Maka dia punya cara tuh waktu itu, dia kirim surat ke Lurah Gambir gitu. Itu kan Gus Dur didesak untuk mengosongkan istana tuh. Nah Gus Dur kan berprinsip bahwa saya tidak salah apa-apa gitu. Hukum juga tidak bisa membuktikan bahwa saya bersalah gitu. Terus saya terbukti bersalah secara hukum pun itu belum tidak terbukti sama sekali. Sehingga memang pelengsiran Gus Dur itu memang betul-betul berlangsung sangat politis gitu. Dan secara politis gitu. Akhirnya Gus Dur kirim surat ke? Ke Lurah Gambir. Lurah Gambir. Untuk minta izin. Mengosongkan. Keluar dari istana negara. Karena menurut Gus Dur itu yang berhak untuk melakukan pengosongan istana negara itu ya pejabat. Setempat. Yang pejabat setempat yang sah gitu. Sehingga tidak, sehingga kita menurut Gus Dur ketika saya di akhirat. Kenapa kamu keluar dari istana? Berarti kamu kan ini apa. Lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab sebagai presiden gitu. Ya tanya aja ke Lurah Gambir gitu. Artinya Gus Dur itu. Bolanya di orang lain nanti ya. Artinya Gus Dur sama sekali tidak punya tendensi politis, tendensi musuh dan lain sebagainya terhadap lawan-lawan yang memang melengserkannya. Penyelawan kelompok-kelompok politik yang melengserkannya gitu. Artinya Gus Dur memang punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab dari sisi keagamaan. Agar keluarnya beliau dari istana itu memang sudah seizin oleh pemerintah setempat. Sehingga dia ketika di akhirat ditanya oleh malaikat itu ya silahkan aja tanya ke Lurah Gambir gitu. Tapi itu akhirnya Lurah Gambirnya tanah tangan? Iya. Pengosongan istana. Wah kayaknya kalau kita ada pada kondisi itu mungkin melihatnya gimana ya? Maksudnya di tengah panas kemudian ada... Ya selain itu ya banyak humor-humor ini ya dengan Clinton, dengan Jagwes Cira. Kalau dengan Clinton kayak gimana itu humornya? Kalau Clinton itu memang kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu gitu ya. Karena disitu kan berbicara Eisenhower gitu, presiden sebelumnya yang lebih banyak main golf gitu. Dan itu dianggap Clinton itu sebagai sebuah cerita yang sangat lucu. Sehingga dia itu sampai terbahak-bahak dan sampai mendongak ininya. Tertawanya itu sampai mendongak gitu. Iya sampai tertawa banget lah kalau gitu. Nah itu sebetulnya konteksnya ketika Gustur itu ditanya oleh Jaya Suprana tuh. Di acara sama nih talk show seperti ini gitu. Nah ketika Clinton memang tertawa terbahak-bahak itu, Jaya Suprana itu tanya tuh. Loh ini Clinton sendiri gak ini ya, gak baca buku itu. Loh presiden Amerika mana mungkin baca buku gitu. Ya presiden di Indonesia aja gitu. Yang baca buku itu. Yang baca buku gitu. Ya konteksnya gitu, ya artinya gitu. Maksudnya, kalau presiden di Amerika baca buku itu artinya nganggur. Iya, iya. Kalau di Indonesia memang harus banyak baca buku. Karena banyak nganggurnya. Karena banyak nganggurnya. Arahnya kesana ya. Arah-arah ini, set up humornya kesitu. Iya, jadi presiden Amerika Serikat gak sempat baca buku. Karena sibuk ngurusin negara. Nah kalau di Indonesia itu baca buku. Kalau di Indonesia harus baca buku. Harus baca buku. Karena memang gak ada yang diurus. Karena banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya. Iya, berarti arahnya kesana. Tapi itu bagian dari ini ya, nilai kritik yang mesti kita pahami lebih luas ya. Iya, itu kan kritik yang dikemas dengan humor. Dan kita juga gak tahu konteksnya kemana kan. Kita hanya penikmat humornya aja sebenarnya. Betul. Humor itu kan dianggap oleh beberapa kalangan itu kan ini ya. Ada yang lucu, ada yang enggak. Iya, iya. Nah dari humor kustur itu sebetulnya kita bisa belajar dan memahami. Bahwa ketika kita tidak mengerti konteksnya, humor itu tidak menjadi lucu. Iya, iya. Benar, benar. Tidak menjadi lucu. Betul sih. Jadi kita memang harus mengerti konteksnya terlebih dahulu. Dan kadang-kadang humor itu diceritakan sama orang ini, sama orang ini beda. Sama orang ini, sama orang A misalnya itu lucu, pecah gitu. Sama orang B itu enggak pecah gitu. Kadang-kadang memang ada caranya untuk berdongeng atau bercerita itu. Apalagi isu-isu yang cukup serius ya. Kalau Gus Nur kan isunya semua cukup serius. Kayaknya kalau bukan Gus Nur yang ngomong, belum tentu itu sepecah itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena ya Gus Nur kan, apa namanya, sosoknya juga memang sudah sangat dikenal. Iya, dikenal. Ditunggu-tunggu jokesnya. Humoris gitu. Dan mengemas cerita dari yang sederhana sampai yang levelnya internasional itu bisa dikemas dengan humor. Karena memang pengalamannya juga banyak ya. Betul. Keling dunia. Humor itu memang secara ini ya, secara jenis penulisan, secara entitas ya. Entitas peradaban lah kata Gus Yahya itu di dalam pengantar buku saya ini. Ini salah satu entitas peradaban yang sangat fundamental itu humor. Humor. Nah sebab itu menulis humor juga memang kita perlu memikirkan yang lucunya itu lucu universal lah gitu. Yang bisa diterima oleh semua orang gitu. Itu bisa jadi tips teman-teman untuk menulis humor gitu. Tapi saya sempat baca kok Mas Patoni, saya sempat baca meskipun belum semuanya ya. Ya menurut saya lucu kok, saya sebagai orang awam ya. Menurut saya lucu, tinggal gimana kita mau, ya tadi itu harus paham konteks. Karena misalnya maaf ya, kalau kita yang tidak akrab dengan budaya pesantren, kemudian baca humor soal pesantren pasti agak ini ya, agak nyambung lah gitu. Kalau kita yang sudah terbiasa dengan budaya pesantren, pasti kan ya nyambung gitu. Dan kita bacanya enak gitu. Ya asik-asik aja, saya baca. Menurut saya lucu kok. Lucu ya, menurut saya sebagai orang awam ya. Sebagai orang awam, tapi saya tahu gitu konteks. Ya maklum, saya kan dianggap secara pribadi kan dianggap orangnya itu ya serius. Ya, ya, ya. Orang serius bikin buku humor. Nah ini keunikan tersendiri. Ya, karena memang humor itu ya memang bisa kita, bisa ditulis oleh siapapun humor itu. Kalau Mas Hamzah, Mas Api kan orangnya humor-humor juga ya. Ya, humori semua. Humori semua. Jadi kalau tulis buku soal humor kayaknya memang ini juga. Bagus juga ya. Mas Hamzah itu beberapa buku humornya itu luar biasa. Humor-humornya bersanat lah. Kalau beliau itu memang mendengar langsung. Mendengar langsung dari seorang kiai, ngobrol langsung dengan seorang kiai, kemudian ditulis menjadi humor. Ya, ya. Itu menurut saya luar biasa. Satu bagian dari humor yang memang bernas lah gitu. Humor itu kan memang kalau kita gali asal-usul dan awal mulanya itu ya sudah ada sejak dulu. Iya, pasti. Abu Nawas kan? Iya, buku. Ulama yang humoris kan Abu Nawas kan? Iya. Bahkan sebelum bahasa itu berkembang di masyarakat itu, humor itu sudah ada. Iya, pasti. Karena kan mengikuti peradaban manusia kan? Iya, betul. Namanya orang berinteraksi kan nggak mungkin semua serius. Kalau orang semuanya serius, wah apa jadinya dunia ini kan? Jadi tetap harus ada orang yang jenaka, yang humoris kan? Tetap harus ada orang yang dia berperan sebagai apa tuh namanya? Antagonis. Tetap harus ada kan gitu. Jadi saya itu hanya berusaha ini ya mengumpulkan beberapa karya, beberapa karya yang itu memang menurut saya ini peradaban yang memang luar biasa di masyarakat. Dan perlu dilestarikan ya. Hidupan kita itu memang sejak kecil itu ya dipenuhi dengan canda tawa. Hidup memang komedi kalau kata Sri Mulat. Oke, Mas Patoni, selain soal humor Gus Dur tadi, mungkin Mas Patoni bisa bercerita soal buku ini. Jadi buku ini tuh selain sosok Gus Dur sebagai objek di dalam buku ini, siapa lagi Mas Patoni? Atau cerita-cerita aja? Dongeng-dongeng santri gitu ya? Pesantren gitu ya? Iya, cerita-cerita yang terlontar ini selama saya aktif di PBNU. Oke, contohnya apa tuh? Acara-acara... Mas Patoni lucu. Acara-acara PBNU itu kan banyak dan menyangkut interaksi kita terhadap para kiai, apalagi kita itu wartawan ya. Yang sering liputan dan bertemu banyak kiai dan mereka itu cerita, selalu bercerita, selalu berdongeng, selalu menyampaikan kisah-kisah pengalamannya dan selalu diselipkan dengan humor. Ya salah satunya ketika kita satu mobil ya dengan kiai, syurya gitu. Terus agar di mobil itu cair, sang kiai itu bercerita gitu. Cerita, bercerita salah satunya itu terkait dengan ciri-ciri istri penurut. Apa itu katanya? Salah satu istri penurut. Ya salah satu humornya saya tulis disini, latar, setup, dan waktunya itu memang saya ini, saya sesuaikan aja gitu. Bukan nama aslinya gitu ya. Saya sengaja bikin setup seperti itu agar lebih diterima banyak kalangan pembaca lah gitu. Sehingga tidak spesifik misalnya teman kita sendiri, kiai kita sendiri gitu. Ya ada seorang kiai yang ngobrol dengan salah satu wartawan NU Online gitu. Wartawan NU Online tapi wartawan yang ini, yang perempuan gitu. Wartawan perempuan gitu. Eh kamu apa kabar? Baik gitu. Kamu sekarang di mana gitu? Ya reporter, aktivitasnya di mana? Ya reporter di NU Online kiai gitu. Oh iya 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 iya. Kalau saya lihat-lihat, kamu punya karakter dan ciri-ciri sebagai istri soleha. Wah. Salah satu istri soleha itu ya, nurut, penurut gitu. Padahal hal-hal yang baik lah gitu, tentunya gitu ya. Oh iya, Pak Yayi tau dari mana gitu. Coba sini tangannya gitu. Yang gak dipegang maksudnya suruh ini, dibuka ini aja apa namanya. Telapak tangannya dan garis tangannya dan temen reporter perempuan NU Online tuh langsung menyodorkan tangannya. Tuh ciri-cirinya tuh kelihatan. Mana kiai ciri-cirinya? Itu ciri-cirinya kamu nurut suruh nyodorin tangan kamu. Itu cerita-cerita ringan seperti itu menurut saya. Dan itu tidak dikemas ya, itu memang ngalir aja ya? Iya ngalir aja humor yang memang perlu kita tulis lah gitu sebagai warisan pemikiran yang menjadikan kehidupan kita itu ya cair. Berwarna, cair, dan tidak kaku ya? Dan jangan salah loh, humor itu berasal dari bahasa Yunani itu humor. Humor artinya apa? Artinya cairan. Oke oke oke. Memang kesan arahnya. Iya. Tapi di samping itu mas Patwani? Ya cair itu, menjadikan suasana cair itu kan. Ya di samping itu menurut saya ketika reporter NU Online, kemudian bertemu dengan Surya di dalam satu mobil, komunikasinya yang seperti itu menunjukkan bahwa memang sosok ulama itu memang sosok yang apa namanya, ya dia tidak kaku ya. Tidak kaku dan tidak serius. Tradisi pesantren itu, tradisi pesantren itu penuh dan lekat dengan humor. Penjelasan soal itu dijelaskan panjang lebar tuh sama Gus Yahya dan sangat ini, betul-betul sangat filosofis dan argumentatif menurut saya. Maka dari itu saya sebut yang salah satu yang istimewa dari buku ini ya pengantar Gus Yahya. Beliau pernah, beliau aktif banyak nulis humor di buku Terong Gosong itu, jadi beliau itu kan salah satu presiden Terong Gosong. Gus Yahya itu? Iya presiden Terong Gosong itu, komunitas yang berisi penuh dengan humor itu, cerita-cerita humor, kisah-kisah humor gitu. Nah itu beliau itu presidennya itu. Oke, terus selain soal santri, kiai, kemudian gusdur, cerita-gusdur, cerita apa lagi yang dimuat dalam buku ini yang mungkin menjadi humor, yang akhirnya menjadi humor? Jadi disini itu kan banyak ya humor, saya klasifikasi humor gusdur, humor santri, humor sehari-hari, humor sehari-hari. Kalau santri gimana tuh humornya? Humor sufi. Oh humor sufi ya, sufi, santri, sehari-hari, kalau gusdur maksudnya apa? Ya humor gusdur aja. Ya humor gusdur aja, ada lagi ya. Humor santri, kalau humor santri luar biasa banyak. Salah satunya, salah satunya terkait dengan kembali ke Al-Quran dan hadis yang selalu didengung-dengungkan oleh kelompok tertentu. Iya, iya, iya. Jadi kelompok tertentu tuh selalu menyampaikan kembali ke Al-Quran dan hadis dalam soal epistemologi keilmuan gitu atau ngaji dan lain sebagainya gitu. Nah itu ada tuh seorang Kiai yang merespon, dan ini saya memang dengar sendiri tuh. Iya, iya. Dengar sendiri dan kemudian saya tulis humornya gitu. Ya, menurut Kiai, menurut Kiai tersebut gitu ya, menurut Kiai tersebut, ya silahkan aja kalau misalnya kalian mau kembali ke Al-Quran dan hadis. Karena mungkin kalian sudah lama di luar. Sudah lama di luar. Sudah lama di luar atau sudah lama meninggalkan. Kalau saya nggak perlu kembali ke hadis, kembali ke Al-Quran dan hadis gitu. Karena saya nggak kemana-mana gitu. Ada di dalam terus, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Ada di dalam terus gitu. Jadi buat apa kembali gitu kan. Itu salah satu humor yang cukup popular ya. Dan kekinian ya. Iya, warna santrinya itu ada. Dan karena kan kembali ke Al-Quran dan hadis itu kan didengungkan beberapa tahun terakhir ya. Karena sebelum-sebelumnya kan nggak terlalu ada dengan Al-Quran itu. Kayaknya tahun 2017 itu mulai ya. Iya. Tapi sekarang sih sudah ini ya. Kita bersama sudah memahami lah gitu bahwa proses belajar itu ya bisa dari mana saja gitu. Asalkan bisa dipertanggung jawabkan ke ilmuannya gitu. Oke, Mas Fatoni. Luar biasa sudah menerbitkan kitab humor sepanjang masa dan menurut saya memang tadi ya kata Mas Fatoni. Pembukaannya saja dari Gus Yahya ini sudah cukup dalam banget ngambah soal humor. Dan Gus Yahya termasuk orang yang suka dengan kebiasaan humoris ya. Karena itu tradisi pesantren. Tapi mungkin kita akan coba kembali ke masalah dan agenda terdekat keluarga Gus Dur nih yang akan menggelar Haul Gus Dur. Nah dari sosok Gus Dur yang humoris tadi kemudian yang penuh dengan suasana canda tawa kemudian cair. Nah kira-kira di momentum Haul ke-14 ini kan apa yang mungkin bisa dipelajari dari sosok Gus Dur terutama untuk kalangan anak-anak muda NU. Ya betul. Jadi gen set itu belum tentu mengenal sosok Gus Dur itu seperti apa. Kalau milenial mungkin masih kenal beberapa gitu ya beberapa tahun. Seenggaknya sampai 2009 itu mengenal sosok Gus Dur. Tentu yang lebih mengenal itu ya lapisan generasi-generasi sebelum milenial itu. Sehingga gen set ini menurut saya perlu dipahamkan sosok Gus Dur itu seperti apa. Nah kita sebagai penulis atau teman-teman di Gus Durian yang aktif ini ya yang aktif mendesiminasi pemikiran Gus Dur gitu ya. Menyebarluaskan pemikiran Gus Dur itu perlu mengemas sosok Gus Dur itu lebih menarik agar bisa diterima oleh gen Z. Generasi Z itu berbagai macam saluran sekarang bisa dipakai, bisa digunakan apalagi kan platform yang selama ini dipakai oleh anak muda itu sudah banyak gitu ya. Platform media sosial, tiktok dan lain sebagainya. Nah salah satu yang bisa disajikan dari sosok Gus Dur ini menurut saya itu humor untuk kalangan-kalangan gen Z. Kalangan generasi Z itu agar mereka itu juga bisa terlebih dahulu mengenal sosok Gus Dur itu sebagai tokoh bangsa atau pemikir pemimpin besar yang humoris. Sehingga mereka itu bisa lebih jauh mempelajari Gus Dur secara mandiri. Pintunya itu ya salah satunya itu humor. Karena karakter-karakter generasi Z itu yang selalu ingin disajikan sesuatu yang tidak serius dan lain sebagainya. Bukan berarti mereka itu ini ya anti terhadap, yang serius bukan. Justru mereka itu mungkin lebih cepat belajarnya dibanding kita-kita gitu. Lebih cepat, lebih bisa banyak merespon perubahan gitu kan. Karakter-karakter gen Z itu kan seperti itu. Artinya memang bukan berarti mereka itu anti terhadap sesuatu yang serius dan lain sebagainya. Tetapi humor Gus Dur ini mungkin bisa menjadi pintu masuk. Untuk lebih mengenal lebih dalam soal sosok Gus Dur. Pintu masuk agar generasi Z sekarang itu lebih mengenal sosok Gus Dur itu sebagai apa. Yaitu sebagai intelektual organik, intelektual publik, seorang kiai, ulama, pengasuh santren gitu kan. Yang menghasilkan tokoh bangsa yang menghasilkan banyak tulisan dan lain sebagainya. Dan yang juga harus tidak boleh dilupakan sama generasi Z itu Gus Dur itu mantan presiden. Ya itu jelas. Presiden keempat RI. Yang pernah meliburkan anak-anak sekolah satu bulan selama Ramadan. Mungkin itu yang paling diingat oleh generasi milenial dan generasi Z. Saya itu dulu sampai ini, sampai saking libur terlalu lama, sampai nulis itu sampai dari awalnya agak bagus sekarang jelek lagi gitu. Oke Mas Fatoni, kalau menurut Mas Fatoni ya, kalau menggantikan sosok Gus Dur mungkin tidak akan ada orang yang bisa menggantikan sosok Gus Dur. Tapi paling tidak soal gaya komunikasinya, soal cara dan pandangan demokrasinya, pluralisminya mungkin pasti ada ya sosok tokoh-tokoh NU. Kira-kira siapa yang menurut Mas Fatoni ini, bukan pengganti ya lagi-lagi, tapi paling tidak strategi dan komunikasi publiknya itu hampir mendekati atau mengikuti gayanya Gus Dur? Ya, kalau saya bukan sebagai ini ya, sebagai kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap tokoh-tokoh tertentu ya, yang mendekati Gus Dur gitu. Ya artinya saya ingin memberikan penekanan terhadap orang-orang yang selama ini lekat dengan pemikiran, ya lekat untuk menyebarluaskan pemikiran Gus Dur gitu ya, saya ingat kata-kata Mbak Lisa Wahid, salah satu putri sulung, putri pertama Gus Dur, Kita saat ini tidak lagi ingin menyebarluaskan teori dan konsep siapa itu sosok Gus Dur, Tetapi kita gerakan kita konkret nyata agar cita-cita Gus Dur, pemikiran Gus Dur terhadap keagamaan, pesantren, terhadap keilmuan, terhadap keindonesiaan, terhadap kebangsaan secara umum itu bisa terfahamkan oleh masyarakat secara luas. Gus Dur sebagai tokoh bangsa yang getol menolak korupsi, bagaimana teman-teman yang bernaung di Gus Durian itu sampai sekarang pun berusaha, Berusaha ini ya, cita-cita Gus Dur agar bangsa ini terbebas dari korupsi, sampai sekarang itu ya masih dilakukan oleh kelompok-kelompok Gus Durian. Ya artinya bukan siapa orang yang mendekati Gus Dur, baik itu pemikirannya, gaya bicaranya dan lain sebagainya, Bisa jadi itu melekat pada diri seorang tertentu, orang-orang tertentu, tapi kita juga tidak bisa mengatakannya, ini penerus Gus Dur. Sulit mengidentifikasinya. Ini orang yang betul-betul sama dengan Gus Dur, artinya semua orang itu bisa dikatakan menjadi penerus Gus Dur, jika pemikiran gitu ya, gerakannya, terus kemudian perilaku sosial, keagamaan, kebangsaan, dan lain sebagainya, itu ya betul-betul membawa pemikiran dan nilai-nilai Gus Dur, nyangking nilai-nilai Gus Dur. Yang paling penting itu ya? Yang paling penting yang dilihat dari generasi pasca Gus Dur meninggal itu ya, ya seenggaknya itu bisa terlihat dari sosok anak-anaknya lah. Anak-anaknya itu kan sekarang kan tidak hanya bergerak di satu bidang saja, mohon maaf ini mungkin penilaian saya juga mungkin terlalu berani, tapi saya juga memang harus berani mengatakan bahwa saat ini anak-anak Gus Dur itu ya bergerak di berbagai bidang, dan bidang-bidang beliau-beliau itu, Mbak Alisa, Mbak Yeni Wahid, terus Mbak Anita, terus Mbak Inai, itu ya berbeda-beda dari ada yang bergerak di bidang seni budaya, Gus Dur juga seorang budayawan, seorang seniman gitu kan, diangkat jadi ketua Dewan Senian Jakarta itu kan luar biasa. Terus ada yang bergerak di bidang keilmuan, ada yang bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang sosial, dan lain sebagainya, itu kan mencerminkan dan menunjukkan bahwa cita-cita Gus Dur di berbagai bidang itu sekarang itu sedang diemban oleh anak-anaknya. Oke, oke, oke. Sehingga seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Fatoni, sudah berbincang dengan Suara NU, dan pemirsa jangan lupa untuk membeli buku ini, kayaknya di toko masih ada ya, atau sudah habis? Belum cetak lagi. Belum cetak lagi. Belum naik cetak lagi. Jadi kalau misalkan pengen membaca buku ini, tinggal bisa datang ke NO Online, di NO Online bisa ketemu langsung dengan penulisnya, tapi menurut saya buku ini cukup menghibur, terutama kalangan-kalangan ya kita-kita yang suka dengan komunikasi humor, atau kita yang suka dengan suasana yang tidak terlalu serius tapi kena gitu ya. Yang penting bahwa kita banyak belajar hal dari sosok Gus Dur, dan mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa bisa mencontoh, mentauladani apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur dan tokoh bangsa yang lain. Terima kasih. Wallahummafiquillakumtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.